Saudara, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran dan melewati jalur tol Cipularang, Anda bisa berkunjung ke res area 88A. Di sini Anda bisa menemukan banyak fasilitas dan gerai yang menarik. Lalu seperti apa? Simak liputannya berikut ini. Halo saudara, saat ini kami sedang melakukan liputan arus mudik dan tepatnya kami berada di res area kilometer 88A Cipularang. Nah ini merupakan res area favoritnya para pemudik untuk beristirahat. Kenapa? Karena di sini lengkap sekali fasilitasnya mulai dari minimarket, tenans-tenans hingga masjid yang sangat luas. Nah saat ini saya akan ajak Anda ke salah satu posko yang ada di res area ini. Penasaran seperti apa fasilitasnya? Ikut ya. Wow, saudara pas saya masuk sini ramai sekali dengan pengunjung dan nyaman banget ya. Kira-kira apa sih yang menarik di posko ini? Kita akan lihat bersama ya. Yang pertama, ternyata di sini sudah lengkap dengan berbagai fasilitas. Jika kita lihat sebelah sini, di sini sudah ada barcode yang tentu ini diperuntukkan bagi mereka, teman-teman yang ingin bersedekah di bulan Ramadan, saudara. Di sini sangat mudah jika mereka ingin bersedekah, sudah dimudahkan dengan berupa barcode ya. Dan bagi customer yang ingin bersedekah, sudah pasti mereka akan mendapatkan door price melalui barcode ini, saudara. Menarik sekali bukan? Nah, kita sekarang lihat sebelah sini. Di sini sudah ada sejumlah pengunjung yang sedang melakukan konsultasi perbankan. Yang tentu ini didampingi ataupun ditemani oleh petugas perbankan di posko ini ya, saudara. Selain itu, di sini juga sudah ada tempat tunggu berupa meja maupun kursi, sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka, para pengunjung. Nah, selain itu, di sini menarik sekali, saudara. Ini adalah tempat ataupun pelayanan pijat bagi mereka, para pengunjung. Karena kita tahu ya, biasanya mereka yang berada di res area ini, mereka yang notabene merupakan pembudik, sehingga mereka perlu pijatan-pijatan, begitulah, saudara ya. Tadi sekalian bersedekah, bayar jakat juga, melihat dari fasilitasnya sih, lengkap juga ya. Dari buat anak-anak, tambah lagi tertarik sama pijat juga ada, lengkap sih. Nyaman, 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 bersih juga. Nah, saat ini saya akan mencari informasi lebih dalam terkait fasilitas di posko ini ada apa saja, langsung saja. Nah, itu kita ada layanan konsultasi syariah, jadi untuk pemudik yang misalkan membutuhkan untuk konsultasi produk ataupun transaksi bisa kami bantu. Lalu yang kedua, kita juga ada fasilitas untuk pijat. Nah, pijat itu nanti bisa juga untuk pemudik, jadi kalau misalkan agak lelah, itu bisa kita bantu untuk pemijatan supaya lebih rileks, seperti itu. Lalu nanti ada juga untuk games juga, mbak. Games juga, itu untuk anak-anak. Jadi, nanti selain main games, nanti anak-anak pun akan mendapatkan berupa hadiah. Nah, betul, nanti ada juga konsultasi ini untuk G-Swap, apabila misalkan pemudik mau bersodako atau infak atau jakat, selain berinfak, itu menambahkan untuk istilahnya ini ya, nanti ada juga untuk pendapatan supenir, pendapatan supenir juga, seperti itu. Nanti terakhir mungkin ada layanan takjil juga, jadi untuk pemudik, nanti membantu untuk persiapan untuk berbuka puasa ya, nanti kita akan membagikan takjil juga. Wah, menarik sekali, mbak. Nah, selain itu, poskonya selain di sini, di mana lagi sih, mbak? Untuk posko, selain di sini, kita juga ada di posko Cipali, itu di kilometer 166, mbak, seperti itu. Ini periodenya sampai kapan ya, ada posko ini? Periodenya kita dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9. Seperti itu. Terima kasih, mbak Nita, selamat bertugas kembali. Nah, saudari, itu dia tadi keseruan yang ada di posko bank ini, tentu untuk Anda saudara yang ingin mencoba berbagai fasilitas, mulai dari tukar uang, top up e-money, dan lain sebagainya, Anda langsung saja berkunjung ke salah satu posko yang ada di Tol Cipularang, kilometer 88. Ninda Destiani, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.